5 hal yang perlu diperhatikan di balik kemudi mengendarai mobil baru untuk pertama kali memang mengasihkan, namun berikut 5 tips untuk CX50. Penjual memberi Anda kunci Mazda CX50 2023 baru dan Anda duduk di kursi pengemudi. Wow sudah bertahun-tahun sejak Anda berada di belakang kemudi mobil baru dan disinilah Anda, kupu-kupu di perut Anda dan sedikit tertekan. Saat tangan Anda mencengkeram setir berbalut kulit, satu pikiran terlintas di benak Anda, apa yang harus saya cari? Pengalamannya bisa luar biasa, tetapi kami di sini untuk membantu. Kami telah menempatkan ribuan mil pada CX52.5T 2023 selama bertahun-tahun, dan banyak lagi pada stok CX50 juga. Menghabiskan begitu banyak waktu dengan SUV ini telah memberi kami perspektif unik dan kami memiliki ide bagus tentang apa yang mereka tawarkan. Berikut adalah 5 hal yang perlu diperhatikan saat Anda membawa CX50 untuk tes drive. 1. Hubungkan dan gunakan untuk menelpon. Jika terasa aneh bahwa kami memulai ulasan yang berfokus pada mengemudi dengan smartphone, izinkan kami menjelaskan, tujuannya adalah untuk menjadikan waktu ini sedikit mungkin dengan aktivitas Anda. Jadi, jika Anda adalah pengguna biasa Apple Charity atau Android Auto, sembuhkan ponsel Anda ke mobil setelah menyesuaikan tempat hudup dan kegestion. CX50 2023 hadir standar dengan Apple Charity Gear Kabel dan Android Auto dan layar sentuh 10,3 inci di semua kecuali krim dasar. Ini awal yang bagus dan berarti Anda tidak perlu meningkatkan ke level krim yang lebih tinggi untuk mendapatkan teknologi yang bagus. Pertimbangkan dua hal, pengoperasian sistem infotainment dan posisi tampilan. Sementara fungsi cermin ponsel dapat dioperasikan dengan sentuhan, kombo infotainment lebih nyaman di manapun tangan Anda berada. Dapatkah Anda melihat betapa mudahnya beralih dari layar musik ke layar kata? Kami menemukan bahwa dengan latihan, dia lebih mudah digunakan daripada layar sentuh. Saat Anda bergerak, layar sentuh cenderung tidak akurat, iklan yang buruk mengarahkan jari Anda ke tombol layar yang berbeda dari yang tidak inginkan. Itu tidak pernah menjadi masalah dengan rial, meskipun beberapa editor motor keren masih lebih memilih layar sentuh. Salah satu faktor yang kami sukai adalah sesuatu yang kami temukan dari waktu ke waktu. Kemudian, gunakan tombol beranda di bawah jam membawa Anda ke tampilan jam yang menyenangkan. Atau jika Anda menggunakan otak jargai, melihat setelah tak pilihan kami yang membagi layar antara spotify dan peta navigasi. Sangat mudah dan Anda dapat mencapainya tanpa melihat jauh dari jalan layar. Terakhir, perhatikan bagaimana layar 10,3 inci diposisikan di bagian atas dashboard, sedikit miring searah ke memutus. Meskipun tidak semua orang menikmati layar pendeknya, lokasi yang bagus berarti lebih sedikit waktu untuk melihat layar. Dua, perhatikan bobot kemudi. Kemudi yang berarti tidak membuat OCV menjadi sporty, tetapi kemudi CX50 memiliki kedua kualitas tersebut. Kami menikmati mengendarai CX50, tetapi berharap lebih sedikit upaya untuk berbelok dari jalan perumahan ke jalan perumahan. Namun, pemilik CX50 mungkin menemukan bahwa CX50 membuat berkendara lebih mudah. Juga dengan CX50, editor ini menanggap pemilik komunikatif tepat untuk merasa aman di setiap maneuver. Ini adalah salah satu situasi di mana CX50 membagi staff motor brand. Momo-momo, jika Anda bertanya-tanya apakah CX50 terasa lebih berat daripada hukum Anda saat dihidupkan, Anda mungkin tidak. Tiga, kekerasan suspensi. Jadang sport terbaik memomunikasikan apa yang terjadi di jalan, tetapi tidak terlalu banyak sehingga setiap perjalanan menjadi tugas yang membuat stress di mana Anda merasakan setiap pinturan. Dengan CX50 berlogo Mazda, tidak mengharankan jika SUV kompak ini berorientasi pada olahraga. Jika Anda menginginkan suspensi yang lebih lembut, belilah Subaru Forester. Tapi Anda tidak menginginkan Subaru yang berbentuk kotak itu, Anda peduli dengan Mazda karena CX50 berbicara kepada Anda. Sayangnya, pengendaraan CX50 terasa mantap di kelak 20 menceng yang tersedia, jadi pastikan Anda bisa menyesuaikan pengakuran suspensi. Jika Anda tidak yakin setelah mencoba atau dua kali, coba CX50 dalam standar 17 atau meridian dan 18-nya. Sementara kami lebih suka tampilan CX50 pada roda 20 menceng yang tersedia, ring karet lain yang kurang agresif dapat menghasilkan perjalanan yang lebih nyaman empat. Percepatan, pernahkah Anda menekan pedal gas lebih dari setengah? Jika benih kia, ini penting. Dalam pengujian kami, CX50 turbo mencapai 60 mil per jam dalam 7,0 detik tidak murid, tapi juga tidak hebat. Kami berharap SUV ini lebih cepat, meski terdengar berdua dengan kotor terbuka lebar. Mesin dasar CX50 melakukan skim 0-60 dalam 8,5 detik, yang bagus untuk segmen tersebut. Kami menemukan bahwa otomatis mem kecepatan membuat CX50 turbo tidak terasa lebih cepat di jalan. Ketika kami semua meminta 227 kuda atau 256 kuda dengan bahan bakar faktor 93 power rail menambil apa yang Anda bisa digambarkan sebagai nafas dalam-dalam dari khasnya. Dengan CX50 dalam 22.5 mesin dasar yang harus Anda lakukan adalah membuat rencana. Ini tidak berbeda dengan kebanyakan balapan motor biasa. Kedua mesin memuaskan, di sini, hanya saja, jangan menanggap mereka cocok tanpa menjalankannya terlebih dahulu. 5. Posisi judul Salah satu efek samping utama karena lebih panjang, lebih rendah, dan lebih lebar daripada CX50 dengan harga yang sama adalah CX50 berasa berbeda di belakang Rundi. Kami memiliki prospek kudung yang panjang dan gata, tetapi jika kami ingin membelinya, kami harus berpikir dua kali apakah kami akan baik-baik saja dengan kursi yang lebih rendah. Jika kursi tinggi adalah alasan utama Anda meniminkan SUV baru, CX50 mungkin bukan untuk Anda. Tentu, ini lebih tinggi dari model, tapi juga jauh lebih rendah dari banyak SUV lainnya. Bagian dari apa yang membuat CX50 menarik adalah tidak untuk semua orang. Ini bukan SUV semua orang seperti Anda Cerfee, sebaliknya. Ini ditujukan untuk untuk pembeli tertentu yang mengharga berkendara, desain exterior yang bagus, dan yang sedikit mencerminkan salam. Mudah-mudahan, setelah beberapa lama berada di belakang pembeli, akan diketahui apa tersebut, rumah selalu cek-cebut untuk Anda.